Bapak dan Ibu Bahwa mulai dari intonasi kita mainkan Terus gerakan-gerakan itu juga ditambahkan Tapi juga jangan berlebihan Nah disinilah kalau seorang wali kelas nanti Berhadapan dengan putra putri siswa Yang modalitasnya itu mayoritasnya kinestetik Maka dia harus menangkap cara komunikasinya berbeda Yang modalitasnya visual Cara pendekatannya juga berbeda Yang modalitasnya auditorial Cara berkomunikasinya juga berbeda Juga pernah belajar terkait modalitas itu? Ya berarti ya besok dibahas ya Nanti kita bahas Tenang aja Apa yang kami punya kami berikan semua Tepuk tangan Kurang keras Lebih keras Terima kasih Jadi itu Misalnya Untuk anak-anak Yang memang Dia itu kinestetiknya kuat Maka Maka Dengan sentuhan Itu sudah Menghilangkan semua kata Anak ini cukup disentuh seperti ini Itu senang Tapi ustad siapa ini namanya? Ustaz Trisno Ustaz Trisno ini ojek sering disentuh Bukan bahaya Bukan bahaya Ini modalitas Dominannya visual Orangnya cenderung pendiam Negatif itu tuh Nggak ngomong Negatif diajak ngomong Dia nggak akan memilih duluan Ini cirinya Saya hanya melihat dari penampakannya Sudah bisa Kepiang Betul Ini yang perempuan ini Semuanya jaduh ngomong Baca Hewet Kabut Bisa dilihat Orang yang Ngomongnya kuat Itu biasanya Memakai pakaiannya itu Juga ada Ambulat Ya seperti Pamisbah Pamisbah ini Tampan itu Gara-gara Setelah punya istri Jadi Dulu sebelum Punya istri itu Pada gaji itu Ya ini Rodok Seenaknya Jadi Bajunya hijau Dasinya warna Kuning Terus celananya itu Merah batal Tapi ngakitnya di jalan Mobil Mereka Itu orang Pusatopan Nah itu Ternyata yang saya meskin Yang saya contoh itu salah Ada satu trainer Sukup senior Namanya Stad Hanif Dari Jumbang Dan saya mencontoh beliau Tiba-tiba salah kapra Sini contoh ya Nah Sekarang saya Kalau datang ke mal Ngelihat ada di manekin Tahu manekin ya Yang boneka ini Nah saya bilang ke istri saya Beli atasannya Beli bawahnya Kasinya warna itu juga Jadi belinya langsung Satu set Satu set Boleh punya duit banyak Sorry Aduh Saya jadi gak enak Nah Ada yang lihat Ini ada jenis-jenis komunikasi Satu Linear communication Apa itu linear communication Dari sender ke reserver Tanpa ada feedback Apapun Kalau paling kelas Mungkin gak Menggunakan linear communication Mungkin Apa misalnya Mungkinnya dalam konteks apa Misalnya apa Ayo Linear communication Kita lakukan saat apa Memberikan perintah Memberikan perintah itu Ada yang perlu feedback Atau yang perlu Atau ada yang tidak perlu Ada yang perlu Ada yang tidak Biasanya ini bahasa-bahasa yang sifatnya Sudah sangat jelas dan dipengerti Buka buku mu Pelajar kita sekarang Sudah belajar biologi Buka buku biologinya Itu saya kira gak perlu ada yang tanya Yang dibuka apa bahasa Indonesia Bo Nah itu berarti ya memang Anak ini bermasalah pendengarannya Linear communication Kita merintah Itu mungkin Lalu kita lihat Ini contohnya Instruksi manual SOP Standard Operation Procedure Disini sudah membuat Sudah selesai semua Sudah Tak kakir loh Sudah selesai semua Sudah Sedikit aja yang baru selesai Kaset Kaset diputar di kelas Misalnya Sampai waktu simai Atau listening Kan gak mungkin Terus siswa Mister Mister Terus ngomong harus sumpo Kaset Sinti setek Surat Voicemail Voicemail tau Apa voicemail Kotak suara Artinya kotak suara itu kan Kalau anda telepon Ada kan disuruh meninggalkan Pesan suara gitu kan Nah itu namanya Voicemail Untuk menyimpannya Ya Nah Apa yang bagus ini Jadi wali kelas Yang paling baik Ini yang dilakukan Sender Receiver Sender mengirimkan Message Pesan Receiver Melakukan Feedback Nah Ini Komunikasi Yang harus Terbiasa Dilakukan oleh Wali kelas Maksudnya apa Maksudnya gini Wali kelas itu Setiap kali Memberikan pesan Biasakan Untuk Mengkonfirmasi Saya Misalnya Anda ini Menyampaikan ke Anak-anak Nah Besok Kita punya tantangan Kelas kita Akan kita Umbak Dengan lebih baik lagi Karena ibu Baru saja Dapat pelatihan Classroom management Dan pelatihan Wali kelas Siap ya anak Siap 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 Oke Kalau sudah siap Dicek aja Ke beberapa anak Coba Sarifa Besok Ngapain saya Saya besok Bawa bunga Kenapa kau Bawa bunga Oh Mendisian kelas Lebih cantik lagi Oke Terima kasih Rio Kenapa Besok Ngapain kita Besok Membawa alat sholat Apa alat sholatnya Rio Rupo Nah Kalau itu kan Rio Ini Bukan Rio Oh Ria Itu kan Ria Bukan Rio Ini harus di feedback Ini contohnya Diajak Nyusun Menata kelas Lebih baik Namanya Rio Yang dibawa Rukuhnya Nah itu Berarti Tidak sesuai Ini feedbacknya Satu yang Saya mau Apa Apa Kenjala Orang berkomunikasi Tiga pintang Kurang rakyat Tidak paham Kurang percaya Jadi Kenjala Konten tidak jelas Bahasa yang kurang jelas Kurang biasa Kenjala Orang berkomunikasi Pateknya Apa Mika Mis Understanding Apa penyebab Mis Asum Desendim Karena tidak Mengerti Selain itu Kenapa Terjadi Mis Oke Sudah mulai Mengerucut Kenapa Terjadi Mis Kenapa Kalau berkomunikasi Itu terjadi Mis Salah instruksi Salah instruksi Salah instruksi Waktu Pemilihan bahasa Tidak diulangi lagi Momennya Momennya Risinya Mimik Ilmu Ilmu Tidak cukup Apa Kenapa Orang berkomunikasi Itu terjadi Kendala Karena Miss Oke Terjadi Miss Itu penyebabnya Apa Dua Sert Tersama Oke Oke Benda Iya Apa Benda Itu kenapa Belakangnya Bisa Pemahaman Ya Pemahaman Apa Berarti Maksudnya Dua 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 Bintang Dua Bintang Persepsi Apa Persepsi Kenapa Muncul persepsi Tadi Karena Latar belakang Karena Ilmu Karena Pendidikan Karena Keluarga Jadi Yang menjadi Bias Dalam Sebuah Komunikasi Itu Asli Sebuah Persepsi Asumsi Orang Kalau sudah Ada Persepsi Pasti Muncul Asumsi Dalam diri Sudah Interpretasi Dulu Padahal Ini Belum Ngomong Ada Siswanya Datang Kemarin Dia Terlambat Lalu Hari ini Dia Terlambat Si guru Belum Sempat Mendengarkan Apa Kamu mau Alasan Tadi Malam Dipanggil Nama Pak Yayi Bantu Lagi Di Pondol Bila Malam Sudah Muncul Assumsi Sudah Muncul Persepsi Ini Ini Yang Membuat Bias Sebuah Komunikasi Di Telepon Yang Nanti Ketemu Di mana Di Alfa Si Jin Yang Alfa Alfa Budang Rada Kenapa Karena Satunya Berpikirnya Alfa Satu Yang Satunya Berpikirnya Alfa Yang Kedua Ini Apa Namanya Ya Mis Komunikasinya Penyebabnya Apa Karena Persepsi Asumsi Sering Enggak Sering Maka Minimalisirlah Yang Namanya Assumsi Karena Ya Iza Ja Al-Munafikun Bina Gak Kalau Datang Kepada Kita Orang Yang Belum Begitu Kita Percaya Lang Dia Membawa Habar Tugas Kita Apa Fata Berhianu Taba Ini Bokar Oh Aku Kudularan Itu Maksud Enggak Sengkos Ngomong Kayak Kemarin Saya Komunikasi Dengan Pak Sobih Pak Sobih Kan Ada Di Belanda Kemarin Belum Pulang Sampai Sekarang Saya Hanya Lihat WA Ini Apa Namanya Kalau Antum Pengen Beli Tanah Tanah Ini Cukup Mahal Jadi Kami Mau Beli Tanah 6,5 Milyar Di Surabaya Sana Saya Sampaikan Tolong Pastikan Ini Aman Tolong Dipastikan Betul Ini Aman Cek Dulu Ke BPN Status Tanahnya Seperti Apa Ada Enggak Ini Sudah Jual Beli Ketangan Berapa Seberapa Orang Ahli Warisnya Lalu Dia Jawab Ya Kalau Antum Enggak Mau Beli Enggak Apa Akan Saya Tawarkan Ke Yang Lain Apa Kira Kira Ini Sama Persepsi Yang Sini Mempersepsikan Apa Ini Gus Misbah Ini Gak Gelem Bayari Gitu Persepsinya Sementara Saya Persepsinya Kehati-hatian Kenapa Karena Punya Pengalaman Sebelumnya Beli Tanah Dibujui Jadi Keluarga Kami Beli Tanah 4 Hektar Di Lio Sana Sudah Dibeli Kita Tanamkan Kelapa Sawit Nah Setelah Kelapa Sawit Ini Tinggi Tiba-tiba Muncul Tiga Sertifikat Padahal Kami Buang Luarkan Uang Cukup Banyak Saya Berangkat Kesana Dihutus Sama Bapak Saya Yaudah Gak Bisa Dipertahankan Kan Gak Mungkin Terus Saya Tindai Disana Ngurusi Itu Akhirnya Ya Sudah Masa Lama Kita Ikhlas Pakai Hok Gak Pakai Hak Ikhlas Sangking Maksoi Kelas Jadi Susah Ini Persepsi Seberapa Sering Kelas Itu Mempersepsikan Anak Ini penting Seringkali Komunikasi Kita Ini Bahaya Efektif Karena Sudah Muncul Asumsi Coba Anak Neliti Ngantuk Ikhlas Melatihkan Misik Terus Nunggu Feedback Atau Langsung Fonis Yang Sering Langsung Fonis Atau Nunggu Feedback Fonis Sama Mungus Dengan Tuhan Gak Seneng Langsung Fonis Sama Orang Tua Labra Itu Yang Yang Dimanset Kita Apa Mempertahankan Diri Atau Klarifikasi Yang Dilabra Mempertahankan Mempertahankan Sampai Ngomong Kau Yang Ini Gak Ngerasa Diri Belum Tau Sampai Anak 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 karena ini maka harus hati-hati nah, karena itu yuk kita lihat ini dia filter-filter ini harus dilangkap yuk, sekarang hitungan ketiga berdiri satu, dua, tiga cari pasangan yang bukan kelompoknya cepat cari pasangan yang bukan kelompoknya cari pasangan yang bukan kelompoknya cari tempatnya sini tempatnya yang kosong cari yang kosong jangan beruntel istilah saling, jangan beruntel disini cari tempat kosong cari tempat kosong cari tempat kosong berhadapan berhadapan sudah? sudah? Silahkan bersalamat. Dilihat punggung tangan pasangannya. Yang lebih gelap angkat tangan. Yang lebih gelap angkat tangan. Yang lebih gelap tangannya lebih semangat belajar dan kerja. Saya lebih suka dipanasan. Tugas yang lebih gelap mendengarkan. Tugas yang lebih cerah bercerita tentang diri Anda kepada pasangan terkait peristiwa saat Anda punya pengalaman menghadapi siswa yang paling berkesan. Selama Anda jadi guru. Oke. Ya. Tugasnya hanya mendengarkan ya. Boleh menanggapi yang. Oh. Boleh ya. Oke. Sini ya. Waktu cerita. Satu menit setengah. Oke. Siap. Sembilan puluh detik. Mulai dari samarang. Satu. Dua. Tiga. 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 ambitious. Tiga. Tung. Setengah. Tit. You. Yeah. Sayya. T Euro. 而且. Hoo. Terima kasih.